Bertempat di rumah Dinas Bupati Sarolangun, Minggu malam, PJ Bupati Hendrizal memberikan bantuan satu set kompangan lengkap dengan seragam kepada Remaja Masjid Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun. Sambil berbincang ringan sebelum penyerahan bantuan kompangan ke Remaja Masjid Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, yang dihadiri Lurah Gunung Kembang, Holil Absor, dan Remaja Masjid. Penjabat Bupati Hendrizal meyakini kelompok grup kompangan yang jauh dapat menghindari dari perbuatan negatif. Bantuan satu paket peralatan kompangan yang berasal dari Ajuan Lurah melalui Dinas Sosial Sarolangun ke Kementerian Sosial Republik Indonesia, merupakan satu-satunya kelurahan yang dikabulkan berkat kerja keras, dukungan Remaja Masjid, serta disupport Dinas Sosial Sarolangun. Hendrizal, penjabat Bupati Sarolangun, mengapresiasi upaya Lurah Gunung Kembang, Holil Absor, yang semangat menghidupkan tradisi budaya religi di kelurahan yang dipimpinnya. Kegiatan seperti ini, saya pikir, bukan saja di Gunung Kembang ke depannya, karena ini dalam rangka memelihara, membina nilai-nilai budaya gitu, khususnya di bidang keagamaan. Bukan saja kompangan itu hanya untuk mengiringi orang, katakanlah acara pernikahan, resepsi, bukan itu saja. Tapi hal lain yang tersirat juga di grup kompangan itu juga, saya belajar kompangan, juga mereka belajar berjanji, nazar, nazar, dan tidak juga meninggalkan yang hal lain, seperti mereka juga belajar hapis, mereka belajar memandikan jenazah, dan lain sebagainya. Jadi dari grup ini, saya lihat positifnya khususnya untuk bidang keagamaan sangat banyak sekali. Harapan kita ke depan, tidak saja pemerintah khususnya. Grup kompangan ini diharapkan hand result, menyentuh semua generasi muda, karena tidak hanya momen resepsi pernikahan saja ditampilkan. Remaja masjid selain mendalamkan seni kompangan, dapat mengembangkan potensi nilai religi lainnya, dan ini sebagai upaya generasi menghindari perilaku negatif dan kenakalan remaja.